Intro Saudara-saudara, jika saudara-saudara berkeran Marilah kita bersama-sama mendukung fakati Melakukan soal sensus nasional Bongkarno saja, maka bongkarno di berita Bongkarno saja, maka bongkarno di berita Bongkarno saja, maka bongkarno di berita Kita hadir di hadapan pedukai yang mulia bongkarno Sang proklamator Republik Indonesia Panglima besar revolusi Republik Indonesia Yang telah berjuang Dengan hati yang suci dan mulia Untuk kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 Alangkah berdosahnya kita Sebagai warga bangsa ini Tidak mengayomi Tidak memahami Tentang nilai-nilai sejarah yang sesungguhnya Di dalam era peradaban umat manusia di dunia Khususnya bangsa Indonesia Pada saat ini saya ingin sampaikan Kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia Dari Papua sampai ke Aceh Dari Sabang sampai Meruk Marilah Kita rapatkan barisan Lupakan semua perbedaan Khususnya kepada Presiden Jokowi Dan jajaran pemerintah Dan lembaga-lembaga negara lainnya Baik MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan khususnya Kepada pimpinan-pimpinan partai politik Dia menjadi peserta pemilu Beberapa waktu ya, Mahkamah Marilah kita bicara dari hati ke hati Melakukan rekonsoliasi yang strategis Tentang bangsa dan negara ini Tanpa memilah dan memilih Yang sesungguhnya rekonsoliasi Substansinya Membicarakan hal-hal penting Tentang bangsa negara ini Baik masa lalu, masa kini, dan masa depan Untuk apa Saudara-saudara di Jakarta sana Saling menghujat Saling mencerca Saling memfitnah Saling menuduh Tidak mencerminkan nilai-nilai Kemanusia Tidak mencerminkan nilai-nilai moralitas Pancasila Dimana setiap insan manusia di Indonesia Sudah takdir lahirnya Menjadi insan-insan kami Yang harus mencermati, memahami Mengayomi Nilai-nilai moral Pancasila itu sendiri Alangkah berdustanya kita sebagai warga bangsa ini Di hadapan kita masih jemeneng Masih duduk Masih tegar Masih cerdas Masih awas Masih di dalam memori yang normal Beliau tidak pernah melupakan Nilai-nilai historis Perjuangan bangsa Jangan lupa jasmerah Jangan lupa jasmerah Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah Sejarah Bahkan menanggalkan sejarah Bahkan menanggalkan sejarah Karena sejarah yang ada pada saat ini Masihlah kelagu Saya mengajak Seluruh pihak Khususnya kepada keluarga besar Bung Karno Dimanapun berada Agar mencermati Statement saya saat ini Marilah Saudara-saudara bersatu padu Lupakan semua perbedaan Lupakan semua hal-hal yang tidak penting Yang tidak perlu Aku masih itu Aku masih sehat Aku berhasilkan kalian Duduk pada lusa kalian Jangan ingat-ingat berpolitik Saudara-saudara Ini yang kedua kali Saya menyampaikan himboan Kepada saudara-saudara saya Yang sedang memangku jabatan strategis Baik secara formal Ataupun informal Di Republik Indonesia Tolong Berbuat Berkarya Dengan hati nuran Dengan kecerdasan Bukan dengan emosional Saling menyalahi Ketika kita tidak mampu Menyelesaikan hal-hal yang penting Untuk bangsa ini Datanglah saudara-saudara kemarin Bertanya Ada apa dengan bangsa ini Sudah 74 tahun kita merdeka Tetapi kita masih jalan di tempat Terhimpit dengan persoalan ekonomi Terhimpit dengan persoalan hutang piutang negara Terhimpit dengan persoalan sosial ekonomi masyarakat Harga-harga yang tidak stabil Situasi moneter yang tidak menentu Gejolak global ekonomi dunia Yang sudah menghantui Hidupan umat manusia di seluruh belahan dunia Saya ingin mempertegaskan kembali Mari Kita duduk bersama Menyatukan dera pelangkah Bicara dari hati ke hati Baik dari pimpinan pusat Kepala negara Kepala pemerintahan Ketua lembaga-lembaga strategis negara Untuk apa? Kita mendiskusikan hal-hal yang sepele Hal-hal yang tidak penting Marilah Kita menyatukan diri Menyamakan persepsi dan dera pelangkah kita ke depan Saling bergandengan Bergotong royok Menegakkan demokrasi yang benar Yaitu demokrasi Pancasila Bukan demokrasi liberalis Yang berhontasi kepada komersialisasi Kapitalisme Bahkan transaksional Sehingga Carut-marut perpolitikan nasional Dapat segera kita redam Kita akhiri dengan secara konsensus bersama Rekonsoliasi yang saya maksud disini Marilah kita bicara Sesuai dengan data dan fakta yang ada Bagaimana nasibnya seorang sang proklamator Yang selama ini telah diketahui oleh masyarakat Bahwa beliau telah wafat Tapi pada saat yang sama Saya ingin sampaikan Beliau disini menyampaikan Beliau mengawasi Perilaku tindakan kita semuanya Sebagai anak cucunya beliau Sebagai kader-kader bangsa Sekali lagi saya mohon dengan sangat dan hormat Marilah kita membuka diri Jangan pilih kasih Jangan tebang pilih Bersatu dalam satu wadah nasional Kampung besar Indonesia adalah milik bersama Bukan milik orang per orang dan kelompok Terima kasih Bapak masih sehat Bapak masih sehat di Indonesia Bidik atau Tunggu ini Sebangsa dan setanah air Pada hari ini Tanggal 6 Oktober 2019 Pertempatan hari Minggu Tanpa teteh kaleng-kaleng Saya minta kepada kita Semua seluruh Res bangsa Indonesia Bergerak maju Perpilih tegak Menegakkan kebenaran Kehadiran untuk bangsa Dan umat manusia di dunia Saudara-saudara Jika saudara-saudara Bergerak Marilah kita bersama-sama Membicu fakati Melakukan Soal sensus nasional Bongkar saja Maka bongkarnya Agar tidak ada dusta Di antara kita Sesamanya bangsa Agar umat manusia Di peradaban Melidium ini Dapat membuktikan Wah Allah Maha besar Maha kuasa Maha penyayang Khususan untuk Bangsa rakyat Indonesia Saudara-saudara Di Jakarta Para pemimpin Dan elek politik Marilah kita bersatu padu Melakukan Hal-hal penting Meluluskan sejarah Di bangsa Dan negara Serta umat manusia Agar tidak jadi Perpecahan Agar tidak jadi Pertumpahan darah Di negeri ini Dan untuk kita selamatkan Dan untuk kita tercapai Yang perdamaian apa Di dunia Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih 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 Terima kasih